Oke guys, sepertinya kita sudah sampai di Gapura, Curug, Hariuk, apa salah kita ya? Oh kalau sana ke Curug, kalau Gunung Kuta kita naik lagi. Oke teman jalan, jadi memang kalau menuju ke Gunung Kuta itu kita masuk ke rute beberapa Curug ya. Salah satunya Curug Hariuk, Curug apalah banyak. Jadi kalau teman jalan sendirian, jangan sampai masuk Curug, nanti sudah capek turun, keluar lagi. Halo teman jalan, kita jalan-jalan lagi ya. Di episode kali ini kita mau menuju ke Gunung Kuta. Gunung Kuta ini kabarnya ya, ini cocok nih buat pendaki Gunung Pemula. Lokasinya itu ada di perbatasan Kabupaten Pokor, Jonggol ya, daerah Jonggol dan Sentul. Nah kebetulan hari ini saya menuju lokasi itu lewat Sentul, lewat Sentul, lewat Ikea, Ion, lurus terus. Sampai ke Sentul Nirwana, lalu ada perempatan saya belok ke kanan, tepatnya ke jalan Gunung Pancar. Dari jalan Gunung Pancar kita lurus terus lewatin lokasi apa namanya, Curug Hejo ya, Curug Hejo lurus terus. Kita ikutin jalan yang berkelak-kelok, naik turun, kadang ekstrim nanjaknya, kadang turunannya juga ekstrim. Ditambah jalannya yang agak lebar, kadang menyempit, kadang satu mobil pas, belum lagi ada beberapa jalan yang longsor. Tapi seru, kenapa seru? Karena pemandangan menuju lokasinya itu sangat indah teman jalan. Jadi saya hari ini naik sepeda motor ya, seperti biasa, karena saya mau lebih santai aja. Karena kalau naik motor itu kita bebas, mau berhenti di mana aja, parkir di mana aja, itu sangat rekomen. Tapi ingat teman jalan, di perjalanan kali ini dibutuhkan kendaraan yang cukup fit. Ini menginggalkan saya ke rute Citorek juga ya, karena ya itu dia, kalau motornya kurang fit, resikonya takut terjadi sesuatu. Dan kebetulan ini saya jalan dari pagi teman jalan, dari jam 7, setengah 8, eh 7 kurang kalau nggak salah ya. Ini perjalanan dari tajur halang ke lokasi itu kurang lebih sekitar 1 jam kalau lihat di map ya. Ini kita rutenya lewat Sentul ya teman jalan, karena ada 2 rute katanya. Bisa lewat Citorek, Cibinong, tapi saya lewat Sentul. Jalan keempat, Cibinong, tapi saya lihat dekat empat. selamat menikmati 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 tetapi tidak terjalan. Kita jalan lagi ya. Ini kanan kiri kita masih ada sawah sama kebun-kebun Simkong, Kapulaga dan lain-lain ya. Kalau jalanannya tanah dan berbatu teman-teman. Oke teman jalan. Masih perjalanan menuju pos 2. Kita udah jalan 15 menit ya. Belum sampai di pos 2. Tadi ada jalan nanjak kedua ya yang agak curam. Kita atur nafas dulu teman-teman. Jadi aturannya jangan memaksakan kemampuan ya. Oke. Sekarang kita lihat pemandangan dulu. Oke guys. Kita udah santai di pos 2 nih. Kita istirahat dulu ya. Oke teman jalan. Tadi kita udah lewat pos 2. Sekarang kita menuju pos 3. Masih dikelilingi nama kebun singkong dan pemandangan yang bagus. Ini perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 ya. Kalau dilihat peta yang dikasih. Dia itu akan mengelilingi bukit Wanapa. Jadi bukit Wanapa itu katanya camping ground. Jadi teman-teman bisa camping juga yang ke Gunung Kuta di bukit Wanapa. Seperti apa tempat campingnya. Nanti kita lihat terus ya. Kita masih perjalanan menuju pos 3 teman-teman. Lihat banyak sawah di belakang sana. Ya. Sawah pemandangan bagus ya. Oke. Kita menanjak lagi. Oke guys. Kita udah lewat pos 2. Tadi kita lewat warung. Ternyata ada yang jualan juga. Ya selama warung buka kalian masih beruntung ya. Sekarang kita menuju camp. Bukit Wanapa. Kita lihat suasananya nih. Jadi kita udah ada di Bukit Wanapa nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nge-camp ya. Itu bisa di sini kayaknya. Itu ada tulisan gitu. Bukit Wanapa. Ya. Di tempat camping ground jadi nggak jauh dari warung. Aman. Sekarang melintasi tanjakan bayangan. Kita menuju pos 3. Ya. Pemandangannya. Bagus. Kita menuju. 1000 mdpl teman-teman. Jadi dari pos. Camping tadi. Kalian harus siap-siap fisik ya. Karena. Menanjak terus. Menuju pos 3. Kita jalan lagi. Camping. Oke. Sekarang jalan. Jadi tadi. di Medan menuju Gunung Puta itu ada yang nanjak ada yang landai ya semua selama ini masih aman cuman memang karena habis hujan jadi agak licin jadi temen-temen kalau kesini hati-hati ya kita lanjut lagi kita udah sampai di Gapura Curug Hariuk apa salah kita ya Oh kalau sana ke Curug kalau gunung kita naik lagi Oke teman jalan jadi memang kalau menuju ke Gunung Kuta itu kita masuk ke rute beberapa Curug yang salah satunya Curug Hariuk Curug apalah banyak jadi kalau temen jalan sendirian jangan sampai masuk Curug nanti udah capek turun keluar lagi ya dari Curug ini kita ambil kanan kalau ngelihat di peta tebing bayangan ya kita harusnya sih ke kanan ya Ayo kita katakan kita masih menuju pos tiga sekarang kita sampai di bukit bayangan temen-temen ini tadi jalannya agak menurun ya ini dia tulisan ini bukit bayangan tuh liatin gambarnya naik oke temen jalan ini jam setengah 10 tapi banyak kabut kita udah di bukit bayangan kira-kira satu jam lagi sampai di pincak kuta kita istirahat dulu ya eh kabutnya iya kali itu kali ya kita nggak boleh kesana coba kamu disitu aja tapi itu ada orang suaranya Oh iya kesitu bisa deh man nggak boleh naik batu itu ya ini batu yang mungkin nggak boleh dinaikin guys karena terlalu curam kita sebenarnya udah di puncaknya nih oke temen jalan setelah berjalan satu jam setengah akhirnya kita sampai juga ini di puncak kuta 1050 mdpl ya tadi kita udah lewat beberapa pos tapi saya tadi nggak nemu pos tiga mungkin yang arah air terjun tadi ya sebelum tanjakan bayangan atau ini mungkin pos tiga sementara puncak kuta ini paling tinggi disitu ada batu dua ya mungkin batu itu kali ya nggak boleh dinaikin ya kita lihat suasana sekeliling yuk ya kita udah di puncak ini temen-temen Oke ini sayang sekali ya apa namanya banyak kita kabut kita nggak boleh naik batu ya karena licin ini mungkin boleh kita pegang ya ini dia hahaha puncak kuta 1050 mdpl ini sayang sekali ya tuh kabutnya tebel kita tungguin aja sampai terang ya kita terpaksa di sini dulu ini hati-hati ini karena tebing jurang kita duduk dulu di sini ya oke temen jalan ya kita sedikit komentari ya tentang puncak gunung kuta ya jadi puncak gunung kuta itu ada di daerah Jawa Barat ya tepatnya di sekitar daerah Bogor ya Kabupaten Bogor Sentul antara Jonggol dan Kabupaten Bogor daerah Cibadak kalau tadi kita berangkat itu lewat jalur apa namanya jalur itu sentul ya gunung pancar jadi jalannya agak mungkin kalau temen-temen yang nggak biasa ya ngeri ya kalau motornya itu harus kondisi fit persis seperti waktu kita ke Citorek motong jalan nah nanti kita pulang itu rencana mau ke Citorep dan rekomen orang-orang sekitar memang yang bagus tuh Citorep tapi tetep aja namanya jalan ke gunung ya pasti nggak akan bagus ya minimal menanjak tapi jalannya pasti terjal dan agak berbatu Oke tadi kita daftar di bawah itu ya di Pak Mehmet ya itu punya itu kita kena pendaftaran satu orang Rp20.000 terus kendaraan motor Rp10.000 disitu juga ada warung kita bisa camp nanti kita registrasi nanti Pak Mehmet jelasin tuh kayak tadi saya dijelasin tentang rutenya lalu kita jalan tentu nanjak masuk ke area beberapa curug ada beberapa pengunjung yang memang bawa mobil bisa parkir disitu dan bisa tracking ke beberapa curug dan informasinya curug-curug ini ternyata terkoneksi dengan curug hejo yang viral itu teman-teman jadi sempet beberapa bulan lalu kan banyak pungli di Bogor ternyata memang karena kita nggak tahu jadi dimanfaatkan aja oleh Oknum nah disitu trek ke puncak hutan itu ada tiga pos jadi nanti teman-teman dikasih peta peta kecil nah ini dia peta kecilnya ini dari Pak Mehmet nih ada nomor handphone juga ya jadi ada gerbang pertama itu gerbang gerbang manuk lalu pos 1 masuk pos 2 pos 3 itu warung kamal ada tanjakan bayangan bukit warna yasa bukit bayangan tadi kita lalu udah lewat Oh pos 3 itu bukit bayangan yang tadi ya lalu kita sekarang di puncak Gunung Guta seribu m50 mdpl ya ini cocok nih buat teman-teman pemula yang mungkin ada punya anak masih SD SMP yang mau belajar naik gunung saya sih rekomen kemari ya buat ngelatih mental fisik ya ya jadi nanti setelah seribu nanti bisa naik ke dua ribu tiga ribu dan seterusnya Oke teman jalan jadi itu informasinya ini masih jam berapa nih masih jam 10 kurang kita udah sampai tapi sayangnya kabut di mana-mana jadi kita nggak bisa pemandangan karena memang semalam juga cuaca buruk ya hujan Oke itu dia informasinya ya teman-teman nanti kita lihat perjalanan pulau seperti apa kita turun dulu ya ini dia akhirnya kabutnya udah hilang tadi kita jalan dari situ teman-teman menelusuri bukit ya udah sana itu camping groundnya tuh Bukit Wayasa kelihatan dari sini loh tinggal kita zoom in aja mana dia Hah kelihatan kan Iya itu bukit Wayasa tuh tuh ada yang datang juga tuh orang-orang yang tadi ya awas itu tasnya Oh di situ tuh ada sentul puncak jonggol lah kelihatan semua teman-teman sayangnya berkabut ya kita tunggu lagi sampai nggak berkabut itu bukit yang dua yang memang nggak boleh atau nggak boleh diinjak atau naik karena licin dan terbahaya Oke kondisi jalannya jadi ada yang batu ada yang tanah oke temen jalan jadi kita sekarang adalah perjalanan menuju turun ya tuh ada orang-orang Korea masih ngomong tadi nggak ngobrol kita sama orang Korea deh nih kita lihatin treknya teman-teman tuh ini treknya nih jadi menuju puncak kuta itu treknya naik turun ya dan ini licin banget teman-teman ada satu medan yang tinggal berapa puluh meter itu berat kalian harus trekking pole bawa sama tali pegangan sepatu yang proper turun juga dia oke temen jalanan ternyata ya dimana-mana ya pulang itu lebih cepet sekarang kita udah mau ke pos camping ground kita udah dari atas dan mulai rame sekarang pukul 10 kita lihat berapa menit kita turun di atas tebing gitu tuh bukit kuta 1050 mdpl oke kita turun lagi yuk sekarang kita turun udah jam 10 lewat udah mulai panas jadi memang saran saya sih kalau jalan-jalan ke puncak gunung terus pagi apalagi kalau try run mau tek tok enak pagi temen-temen enak kita turun yuk manderangan sawah ladang bukit berkelok oke tunggu dulu oh sawah ladang we bukit berkelok iya padinya baru mau ditanam padinya baru mau ditanam eh turun-teman kita lagi menurun dikit ah itu warung si ibu yang tadi tuh nanti kita ngapin gimana ibunya kita turun aja ya ada guys kita turun aja oke itu juga ada jalan ya sana ya kita turun kesana guys ayo pelan-pelan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita udah sampai guys di pintu utama ini aduh jadi kalau temen jalan ke puncak kuta itu ya ternyata banyak tempat wisata curug ini salah satunya nih ini namanya desa cibadak curug kembar ada curug korde ada curug ciburial lewatnya sini temen-temen ya ini di sebelah pintu gerbang masuk gunung kuta nih nih tuh puncak gunung kuta gerbangnya ke belahnya yang ke curug curug berarti ke bawah ya oke kita pulang oke temen jalan itu dia ya informasi tentang puncak kuta nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya jangan lupa pantengin terus channel jalan-jalan kerja karena disitu dairi vlog ya kegiatan saya jalan-jalan dan juga usaha usaha peternakan ikan mila sukses terus tetap semangat sampai jumpa ini dia nih guys selamat datang desa Mariuk awas karena mobil nah ini dia puncak kutaknya nih bukit wanapa kebawah kalau ini yang ke curug curug wisata alam ya oke jadi kita datang dari arah sana temen-temen sekarang kita ngambil motor di pos Kang Mehmet oke oke